Saudara, setelah polisi melakukan gelar perkara, kini status Gatan Saleh pelaku percobaan pembunuhan di jati negara ditetapkan sebagai tersangka. Gatan kini menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyebut penetapan status Gatan Saleh sebagai tersangka berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan sejumlah saksi. Tersangka akan ditahan 20 hari ke depan di Polres Metro Jakarta Timur untuk memudahkan proses penyidikan. Gatan dikenakan pasal berlapis tentang perencanaan pembunuhan dan penggunaan senjata api tanpa hak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Perkara, substansi yang ada yaitu percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata tanpa hak. Itu substansi daripada perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya saudara, Gatan Saleh terlibat cekcok dengan korban yang merupakan orang yang ia kenal. Gatan yang membawa sepucuk pistol mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali ke arah lantai 2 bangunan tempat di mana korban berada. Akibat tembakan, kaca bangunan pecah. Sementara korban mengalami lecet akibat pecahan kaca saat korban berupaya menghindari peluru. Kedua diarahin ke saya, pas di bangunan saya duduk. Persis itu di atas kepala saya. Lalu saya menghindar itu pas dia kokan itu, saya menghindar saya ke dalam belari. Nah pas saya lari itu kena percikan kaca. Ya luka sedikit nih.